Intro Wakil Bupati Ketapang, Farhan, bersama sejumlah staf alibupati, asisten sekda, kepala OPD, dan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, melaksanakan safari Ramadan di Masjid Al-Fateha, Jalan PLN Lama Ketapang, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Kedatangan Farhan yang didampingi Ibu Ervani Masjita, disambut tabuhan rebana ibu-ibu pengajian masjid ini. Masjid ini sejak dua tahun silam dibangun baru, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Wakil Bupati Farhan. Pemda memberikan hibah sebesar 600 juta rupiah, selebihnya swadaya masyarakat. Saya bangga dengan swadaya masyarakat, kata Farhan. Saat ini masjid tinggal menyelesaikan pembangunan kubah dan finishing. Masjid ini akan bebas banjir, karena tingginya lantai. Pada safari Ramadan kali ini, juga diserahkan bantuan beras kepada sejumlah masjid di kecamatan Delta Pawan, yang diterima secara simbolis oleh sejumlah pemurus masjid. Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Ketapang sejak awal Ramadan telah dilaksanakan pada lima masjid. Ikatan Keluarga Besar Madura atas IKBM Ketapang, menggelar buka puasa bersama di Hotel Grand Suri, selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Hadir dalam acara tersebut, jajaran pengurus IKBM Ketapang dan pengurus IKBM Kecamatan, serta tokoh masyarakat Madura Ketapang. Tausiyah Ramadan disampaikan oleh Prof. Dr. Sharif. Beliau adalah ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, dan juga rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sharif merupakan tokoh kelahiran Ketapang. Ketua IKBM Ketapang Matoji menyatakan, kegiatan buka bersama ini selain sebagai ajang silaturahim juga sebagai langkah rekonsiliasi. Tak dapat dipungkiri, pemilu presiden dan legislatif yang baru usai, memberi dampak sosial, membuat masyarakat terbelah, ini tentu jangan sampai berkepanjangan dan harus diakhiri. Pemilu sudah usai, mari kita bersatu padu untuk membangun Ketapang, kata Matoji yang juga ketua Gerindra Ketapang. Sementara itu Prof. Sharif mengajak masyarakat untuk menjadikan puasa bulan Ramadan sebagai arena latihan untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu. Sejatinya, pengendalian diri terhadap sifat-sifat seperti tamat, iri dengki, sombong, takabur, emosional, menghasut, dan lain-lain harus ada pada sebelas bulan lainnya. Sebagai tokoh Madura, dia juga berpesan, agar warga Madura Ketapang harus mampu beradaptasi. Terima kasih telah menonton!